Hari ini hari apa sih? Jumat! Ya, mustinya Jumat berkah nih hari ya. Jumat lalu kan lu yang bagi. Iya. Lu gak bawa? Engga, lu kebanyakan orangnya hari ini. Lu yang nyurusur orang satu gedung turun ya. Awalnya, everybody! Awalnya! Sehat ya, Oma sehat. Eh, Dubai bikin apa lagi sih? Duh. Lu apa-apa gue ke dokter aja, apa-apa gue ke dokter. Dia akan nanya. Iya kan apa, takutnya nambah nambah apa. Yang kemarin. Takutnya ini Turki, probangnya Dubai. Kemarin ke Dubai ada sih sedikit sentuhan. Ada sentuhan. Ada sentuhan. Karena kan memang wajah-wajah gue sekarang kan wajah-wajah Arabik. Oh, Arabik. Middle East. Ya, makanya gue sekarang udah main udah gak ke Sensi, udah gak ke PS. Tapi... Sondet. Oh, udah banyak temen-temen gue gak? Iya. Jadi kalau jajan, jajannya kue kamir. Iya kan? Nasi kebuli. Nasi kebuli. Nasi kebuli. Nasi kebuli. Nasi, apa itu namanya? Mandi. Nasi mandi. Kalau dia mah gak bisa makan noti mandi. Kenapa? Jarang mandi orang, insya. Dia jarang. Kemarin umroh, cuaca dingin. Dingin. Di mana? Di umroh, di umroh. Kok di mana? Enggak kan ada Mekah, ada Madinah. Di Mekah dingin, di Madinah lebih dingin lagi. Terus, dingin angin sepoy-sepoy enak. Beruang seneng dong disitu? Oh, seneng beruang. Setelah lagi. Setelah kondisinya kalau panas, AC, AC. Woi, bisa lihat semuanya on ya? Iya, on. Karena dingin. Dingin, dingin. On banget. Oke, baik. Untuk hari ini mungkin adalah hari yang ditunggu-tunggu sama semua manis yang ada di rumah nih ya. Karena ini ada yang spesial ya. Tapi kita pasang judul dulu untuk hari ini. Judulnya adalah... Nyala, nyala, nyala. Selamat datang Bunda Korla di Broni. Dan sekarang ini kita kedatangan seseorang yang lagi fenomena. Ini dan juga penampilan perdana di televisi nasional. Kita panggil ini dia, Bunda Korla. Perfect Lord. astes nya sama orang kita. Yay. Oh. Ah. Ah. Okay, quick. Okay, quick. Lama gak ketemu Lama gak ketemu kamu Ben Bersyukur sama Allah kamu sekarang bahagia ya Ben Tapi Manis harus ketahui memang Pas bunda landing di Jakarta Salah satu yang pengen cepet ditemuin adalah Lu ma Tapi karena Kemarin kan bunda dateng juga pas gue lagi gak ada Dan Udah ada jadwal yang udah masuk gitu Ruben rumahnya dimana ma mau kesana Gue bilang lu jangan so tau lu gak tau jalan Kata gue gitu kan Jadi dari pagi Ruben ada Ruben ada ada Ruben Ini Ya Allah Gue anter dia Mak temenin Temenin Ruben ya mak hari ini ya mak Kemane Ke TPRI Sepanjang teksi Dia nanyakin gue Mak ntar liatin Ruben ya mak Ntar liatin Ruben Mak kosong-kosong udah kayak tikus Nanti dia lagi show Gue disini Mak Mak liatin Ruben Ya udah bagus Itu di belakang ada orang ma ketutup Bagus 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 Yang dulu gue ngomong Biar jelas Ini biar jelas anak-anak bunda semuanya ya Bagaimana Ruben itu cara kerjanya Dengerin Dengerin Dia ini gak pernah putus asah Kata-kata Ruben yang gak pernah bunda lupa adalah Bunda Ruben jadi seperti ini Tidak mudah membalikkan telapak Seperti tidak memudahkan telapak Apanya Telapak tangan Telapak tangan Tangan Apa Ya Pokoknya Iya Pokoknya harus panggung Itu dia Hari pertamanya dia MC itu Pokoknya udah Bagus gak bunda Bagus gak bunda Bagus Bunda dibawah panggung liatin dong Iya liatin Iya udah bagus Bagus Tapi bunda ngelala juga dong Ngelala juga gitu Untuk nyari ayah kan Makanya kok lamu lahir Iya Makanya aku lahir Iya Iya Jadi pas di TVRI itu Bunda ngikut temenin Iya Bunda dibawah panggung Selamat datang bunda Selamat datang bunda Oh my god Silahkan duduk dulu Punya ayu Mau ngapain Mau ngapain Mau ngapain orang No comment Itu si geritamu Masa bodoh Tak mau tau No comment Itu si geritamu Aduh adu Kasihan delo No comment Itu si geritamu Aduh adu Kasihan delo Aduh adu Kasihan delo Eh Allah Eh Allah Eh Allah Eh Allah Eh Allah Eh Allah Wow Mukanya Mukanya kayak enak TK ya Mukanya kayak enak TK Mukanya kayak enak TK Oke Baik kita lihat dulu ada tayangan tentang fenomenal bunda Korla Kita lihat tayangannya ya Ini dia Kelamaan 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 Katanya videonya kelamaan VT nya kelamaan Capek gua menunggunya Kita dah mau ngomong gini Mau serius Iya-iya Yalah yalah Rupain港 Ini dateng dia Eh cari celana nih gue capek Kejarannya Cari celana nih Cari celana 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 Nih, eh jangan salah, eh tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Zaman dulu memang tanya Rupen gimana gaya emak. Iya, masalahnya ini sekarang belahan alemung, Mak. Iya, nih ceritanya ini. Celana, 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 celana. Celana pendek boleh, celana panjang boleh, panjang banget. Udah pake coklat-coklat kalian. Tunggung durana, tengah gitu. Aduh tuh. Nah. Dia ngelantar dia, Mak. Iya, iya. Bising, Mak. Itu ceritanya ini. Hahaha. Ngomong pake mic gak? Gak usah. Gak usah, kan udah ada di sana. Gimana sih ngeliat antusias nih anak-anak bunda? Ya, ini dari awal live sampai sekarang terus bertambah, terus bertambah, akhirnya menjadi penonton setia. Ya, bunda live itu kan berjalannya dengan waktu, kayak menghilangkan rasa jenuh, bosan. Karena hidup di Jerman itu sangat monoton. Makanya anak-anak bunda jangan pernah bermimpi hidup di luar negeri kalau belum pernah mencoba di santanya. Bagaimana Ivan udah pernah kesana kedinginan dia. Tapi tidur pake. Ya, tergantung, Mak. Kalau musim panas juga kepanasan. Badanmu udah kayak badak. Eh, badannya kayak, sekarang badannya kayak badak. Ini ceritanya nginap di hotel. Nginap di hotel. Itu kamar dibuka pintunya. Minus-minus satu. Gue bilang, ini apa? Itu rasanya kalau tidur sama dia tuh begitu. Udah kayak badak. Udah kayak badak. Badak duduk dalam air. Tidak kayak tidur freezer kan? Iya. Lu, Nus. Lu bilang, ini Ivan kamu gak kedingin yang begini? Enggak, Mak. Kalau biasa buka lagi katanya. Orang gila. Buka tuh. Sembus. Jadi, rumah tuh total di luar negeri itu udah berapa tahun? Pertama kali keluar dari Indonesia itu, 94. Itu Singapura. Terus udah biasa di luar. Nah, terakhir waktu itu broken heart, 97. Ganas, broken heart. 97, 90 heart. Udah kayaknya udah susah nih ngelupain dia nih. Gimana caranya nih. Ini gue harus terbang. Terbang, terbang, terbang. Akhirnya ibu udah terbang itu 99. Mentok langsung ke Paris. Paris, terus kita ketemu tahun 2005. 2005, Mak. 2003, 2003, 2003. Enggak, abis Pak. Dari Paris, mencoba dulu di sana. Sebelum memutuskan tinggal di sana. Iya. Jadi, udah ambil visanya visa turis. Gitu-gitu. Oh, ternyata enak ya di Paris gitu. Orangnya cuek. Masa bodoh. Ini kayaknya dunia gue nih. Ini surganya gue. Jangan komen. Maksudnya bener-bener komen lah. Gue mau ngapain. Balik ke Indonesia. Baru ketemu sama Ivan sama... Ruben. Ruben. Ruben, Ivan. Ya Ivan, Olga. Mana Olga yang udah ternyata lagi. Hahahaha. 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 Terus ya itu akhirnya... Bunda ngeliat... ...2003 itu. Ya. Ingat banget 2003. Ruben tuh masih kecil. Ya Allah Tuhan. Itu Olga, Ruben... Ruben. Ya bener ya. Rolga, Ruben. Sama lagi satu. Tutung. Ya Allah lincah-lincah. Cuku-cuku-cuku-cuku. Hati-hati. Cuku-cuku-cuku. Cuku-cuku-cuku. Gak enang kalau ngomong gak dipraktekin. Ya. Cuku-cuku-cuku. Cuku-cuku. Ini emaknya dateng nih. Biasa kan. Kalau bunda kan orangnya suka di rumah tuh. Denger-dengerin karaoke. Acara kesukaan bunda apa sayang? Binatang-binatang. 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 Pinatang-binatang. Pinatang-binatang. Pinatang. Pinatang-binatang. Cartoon. Dia gak mau yang berat-berat mikir-mikir gak mau. Gak mau. Gak mau. Bakal merepet. Iya. Ganti tiba-tiba. Ini Ruben sama Olga. Mac. Ma. Mac. Gap lagi? Ruben jalannya udah gitu? Iya. Jalannya jahat. Talibah. Apalagi ini? Jalannya-jalannya emang begitu, namanya juga sama si anak-anak, jadi kalang kabut, gak jelas Sebenarnya mamanya kan tergeletak gitu, nonton TV, ketepok gitu kan Terus tiba-tiba, terus tiba-tiba surubannya sama si Olga, ini orang bandit loh badak, ini badak bener loh Pulang kerja, tau gak pulang kerja jam berapa ya? Kan kadang-kadang bilang pulang malam-malam, jam 12, jam 10, abis syuting Abis syuting Curiga aja namanya Ini, ntar dulu bunda Pulang jam 12 Gak, jam 12 abis syuting, kalo yang pulang jam 4 abis dari bar Jadi tuh, tadi tau dia gua ngajak Udah, Ruben, udah Ruben tidur, gak bunda kita pergi makan dulu Makan kemana, menteng, udah Ruben, Olga, banyak lagi kelinci-kelinci anak-anak bunda Ameh, udah kayak tawuran, tiba-tiba itu kalo di apartemen lama yang ribut, ribut Udah kayak angin-angin topan, rusok-rusok, rusok, rusok Pokoknya, tapi itu membuat bunda jadi seneng, karena terhibur gitu kan Kayaknya kalo gak ada mereka kayaknya sepi kayak kuburan Bunda masak tiap hari berarti itu buat anak-anak? Ya Allah, masak terong buat si Ruben ceritanya Bunda masak ini masak terong Teket-teket masak terongnya Ruben, ini datang dengan... Dia kan kalo datang dengan rambutnya rasa kusut Ruben ini kalo bangun tidur, dia langsung makan Gak tau kalo sekarang Oh sekarang kurak-kurak kotak itu Nanti dia pake cena pendek, segini, kaos oblong Nanti dia gini-gini, mak, urban mapar Mak, urban mapar, mama masa apa Rambutnya gini, udah sana tuh ada beladuk terong Enak gak, mak? Katanya makan lah, makan tuk-tuk-tuk Enak nih bunda makan, tiba-tiba nagih Diajakin lah si Olga segala macam Semua dibawah Jadi masak lagi, mak? Iya, bener-bener masakan Maknya, enak bener sih bunda masakannya Yuk makan, 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 makan Abis, udah Bunda kan gak mikirin semuanya, yaudah masa bodoh ya Eh besoknya pas lagi, eh benerlah nyireng-nyireng bunga apa ya Oh nyireng bunga, Rosalinda Uwe Ada tempat kecil, kita tuh harus seriak Nyiram-nyiram bunga tiba-tiba si Ruben datang tuh Dari... dari ujung kejujung Mak, masak terong lagi dong mak Ruben pingin, no dibawah ada warteg toh Beli dibawah capek gue Engga enak lah, enakan punya mah katanya Kalau zaman dulu, itu katanya Ruben suka minta sama nyanyi satu lagu lagu apa ya nyanyi gerimis hujan turun lagi gimana gerimis si Olga yang suka itu Olga kan kurang ajar ya mak nyanyi mak nyanyi mak ini kalau ada anak-anak pada ini nanti kalau ada yang datang semua tuh dengerin emak gue nyanyi mak nyanyi gerimis udah tau maknya lupa eh hujan gerimis Hai apa apa-apa enggak apa biar aja 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 siapa tahu ayo yang cintai enjang gerimis aja dikeleleh diunggu misnya enggak menangis aja kalau jodoh enggak gemar nih enggak tuh aja enggak capek bosan udah